Intro Malam pisah sambut ke Polres Tanjung Balai dari AKBP Triset Yadi Artono ke AKBP Irfan Ripai yang digelar di gedung olahragama Polres Tanjung Balai mendapat respon positif. Ratusan tamu undangan tampak memadati gedung tersebut guna menyaksikan jalannya acara yang penuh harmonis itu. Wali kota Tanjung Balai M. Saharial dalam kata sambutannya di acara itu mengatakan bahwa dia merasa kehilangan dengan sosok AKBP Triset Yadi Artono. Menurutnya Kapolres Tanjung Balai yang lama itu merupakan sosok yang bersahaja. Di hadapan para tamu undangan, wali kota Tanjung Balai juga bernostalgia dengan AKBP Triset Yadi Artono selama menjabat sebagai Kapolres Tanjung Balai. Untuk Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Ripai M. Saharial mengucapkan agar sehat dan panjang umur serta bisa menjadi keluarga di kota Tanjung Balai. AKBP Triset Yadi dalam kata sambutannya berpesan agar amanah dan tugasnya selama menjabat menjadi Kapolres Tanjung Balai bisa dilanjutkan oleh Kapolres yang baru yakni AKBP Irfan Ripai. Sementara itu Kapolres Tanjung Balai Irfan Ripai didampingi istri dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kebijakan maupun program yang tertunda dari Kapolres yang lama yakni AKBP Triset Yadi Artono akan dilanjutkan kembali. Guna menciptakan situasi kam tipmas agar berlanjut kondusif dan aman. Acara Malam Pisah Sambut yang dirangkai dengan tiga lantunan lagu yang diantaranya surat cinta untuk Starla daripada Ibu Bayangkari turut memeriahkan suasana jalannya Malam Pisah Sambut. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!